240 ikan yang lapar berbut sarapan di Shilburn Aquaponic Farm di Baltimore. Air yang sarat kotoran ikan dialirkan ke sistem penyaringan yang lalu diarahkan ke petak-petak tanaman selada, cabai, serta timun. Seperti di Indonesia, sistem aquaponik yang menggabungkan budidaya perikanan dengan pertanian tanpa tanah marak di Amerika. Lahan terapung di rumah kaca ini menghasilkan sekitar 5 hingga 10 kg panen per minggu, sementara panen ikan mencapai 250 kg per tahun. Salah satu yang membuat aquaponik populer adalah kekhawatiran akan punahnya berbagai spesies akibat penangkapan ikan berlebihan. Separuh dari panen ikan dunia dihasilkan dari penangkaran, namun metode ini menghasilkan polusi besar. Itulah yang menjadi fokus Chesapeake Aquaponik tak jauh dari kota Baltimore. Selagi tim riset Silbon Aquaponik menguji berbagai ide, Chesapeake Aquaponik memusatkan perhatian pada aspek bisnis. Allen menanam aneka selada dan sayuran musiman, agar di musim dingin orang tetap bisa menikmati apa yang diperoleh pada musim panas. Namun jika suhu mulai dingin, kolam-kolam ikan harus dihangatkan, butuh biaya besar. Itu sebabnya bisnis Allen belum menghasilkan untung, namun perjalanan masih panjang. Semakin banyak yang tertarik dengan pemanfaatan simbiosis ikan dan tumbuhan ini, Ditambah dengan khawatiran akan efek penangkapan ikan berlebihan dan polusi, peminat aquaponik akan terus bertambah. Dari Baltimore Maryland, tim VOA.